KEMBALI MENJADI SOROTAN WARGANET Kembali menjadi sorotan warganet, akhirnya BCL mulai jujur tentang status hubungannya dengan Ariel Noah. Apalagi akhir bulan Juli ini, BCL berencana mengajak Ariel Noah ke Singapura untuk acara konser musik. Seperti yang diketahui, Ariel Noah dan BCL ramai dijodoh-jodohkan selama beberapa waktu terakhir. Perjodohan itu sendiri bermula setelah BCL kembali ke dunia hiburan usai berduka akibat kepergian sang suami, Ashraf Sinclair. Saat itu mereka berdua duet di atas panggung. Dan, mereka menyanyikan lagu band Lawas Ariel Noah, yakni yang berjudul, Menghapus Jejarnya. Tak lama setelahnya, publik lagi-lagi dibuat heboh lantaran Ariel Noah dan BCL merilis lagu duet berjudul, Mencari Cinta. Banyaknya adegan romantis selama pementasan lagu tersebut, dan berhasil membuat masyarakat ikutan baper alias terbawa perasaan. Semenjak itulah keduanya ramai dijodohkan oleh netizen. Kendati demikian, baru-baru ini BCL menegaskan bahwa hubungannya dengan Ariel Noah hanya sebatas sahabat. Aku sahabatan dengan Ariel, kita punya banyak sekali proyek kolaborasi yang kita kerjain bersama-sama gitu. Kata BCL dilansir dari YouTube Great Ide karena itu, BCL akan mengajak vokalis Ben Noah itu ke konsernya di Resort World Sentosa, Singapura pada 19-20 Agustus tahun 2022 mendatang. Bukannya asal pilih, BCL mengajak Ariel Noah lantaran banyak memiliki lagu duet dengan vokalis ganteng ini. Menurutnya, lagu-lagu duet tersebut bisa dinyanyikan di pentas acara konsernya nanti. Kita juga punya lagu, emang lagu duet, lagu bareng, dan itu tidak cuma satu lagu, ada dua lagu yang kita punya, jelas BCL. Terlebih masyarakat senang setiap kali ia berada di atas panggung bersama mantan Luna Maya itu. Terlebih dengan adegan-adegan romantis. Kita sering kok, berkolaborasi di panggung main band di TV maupun di off-air. Orang-orang juga seneng nonton kolaborasi kita berdua, kitanya juga happy, ungkap BCL. Sebagai sahabat, Ariel Noah telah memberi semangat kepada BCL untuk terus bernyanyi dan berkarya. Karena semangat dari Ariel Noah, BCL mengaku jadi semakin pede untuk menyanyi. Dan dia juga salah satu teman sekaligus rekan kerja yang memang banyak sekali bantu aku kembali memiliki kepercayaan diri untuk menyanyi kata BCL. Salah satunya Ariel yang telah banyak bantu aku, ngasih pendapatnya, ngasih masukannya gitu. Nyemangatin juga supaya bisa terus berkarya, pungkasnya.